Jarum jam hampir menunjukkan pukul 7 malam. Vanes sudah bersiap-siap karena sebentar lagi akan dijemput oleh kekasih bohongannya. Sebelum pergi, dia pun berpamitan dengan sang ayah terlebih dahulu yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Ayah, aku pergi dulu sebentar ya. Aku tidak akan lama. Aku pergi menemui seseorang yang sudah membantu biaya pengobatan ayah dulu. Vanes langsung memegang tangan sang ayah lalu menciumnya. Cepat sembuh ya ayah. Aku akan segera kembali. Aku tidak akan meninggalkan ayah lama-lama. Pamit Vanes. Tidak lama pintu ruangan itu pun dibuka dari luar. Masuklah Alaska ke dalam ruangan itu. Vanes pikir pria itu hanya akan menunggu di parkiran saja. Maaf kalau membuatmu lama menunggu, ucap Vanes pikirnya. Alaska bosan menunggunya di parkiran padahal memang pria itu yang ingin masuk ke sana. Alaska pun mendekat ke ranjang tempat ayah Vanes berbaring. Dia terdiam dalam pemikirannya sendiri sambil memandangi pria yang sedang berbaring di sana. Entah apa yang sedang dia lakukan, hanya dirinya dan Tuhan sajalah yang tahu. Ayo ajaknya kepada Vanes. Vanes pun mengangguk lalu mengambil tas dan selimutnya. Tinggalkan aja di sini. Selimut itu maksud Alaska. Alaska, kenapa ditinggalkan? Bukannya kau kesini mau menjeput selimutmu? Tanya Vanes bingung. Alaska menghela nafas pelan. Dia mengambil selimut itu lalu meletakkannya kembali di atas sofa. Selanjutnya dia pun menarik tangan Vanes agar segera keluar dari ruangan itu. Kalau terus membahas selimut, bisa-bisa tidak akan kelar sampai besok. Meskipun masih bingung, namun Vanes ikut aja kemana pria ini membawanya. Saat ini mereka sudah berada dalam perjalanan menuju ke apartemen Alaska. Karena belum sempat makan malam, perut Vanes mendadak keroncongan. Sialnya suara perutnya dapat didengar oleh Alaska. Ih, perut gembel ini ada-ada aja deh. Tidak bisa pulang sedikit apa bunyinya? Rutuk Vanes dalam hati. Mau makan apa? Tawar Alaska tiba-tiba. Hmm, apa aja boleh, tapi kalau bisa kita makan ayam crispy aja ya. Bagaimana? Pinta Vanes sambil menoleh ke arah Alaska dengan papi aisnya. Kita masak sendiri aja. Mau? Lebih sehat dan higienis. Tawar Alaska lagi. Kau bisa masak? Vanes menatap pria itu di sampingnya dengan tatapan tidak percaya. Alaska hanya menarik sudut bibirnya. Selanjutnya dia membelokkan mobilnya ke supermarket. Vanes pikir pria itu hanya bercanda. Ternyata dia benar-benar membuktikan ucapannya. Kita belanja. Tanya Vanes lagi. Mobil mereka sudah sampai di sebuah supermarket yang cukup besar. Ayo turun aja Alaska setelah mematikan mesin mobilnya. Vanes pun turun dari mobil dan berjalan berdampingan dengan Alaska. Ternyata pria ini tidak seperti apa yang ada dalam pikirannya. Vanes pikir Alaska hanya tahu bekerja dan menyuruh-nyuruh pelayan di rumahnya saja. Tapi ternyata dia bahkan mau berbelanja juga. Ayo kesini. Alaska mengajak Vanes ke bagian daging ayam segar. Dengan setelan jas yang rapi tentulah Alaska menjadi pusat perhatian saat itu. Sejak masuk ke supermarket itu saja, banyak para wanita yang sudah mencuri-curi pandang ke arahnya. Vanes sampai risih dengan tatapan para wanita tersebut, suka bagian paha atau dada. Hanya tanya Alaska sambil memegang dua bagian ayam di tangan kanan dan kirinya. Aku mau dua-duanya, jawab Vanes. Alaska pun mengambil keduanya lalu memasukkan dalam keranjang belanjaannya. Selanjutnya dia mengajak Vanes pergi ke bagian sayur-sayuran. Lagi-lagi para wanita yang ada di sana terus memperhatikan pria itu. Tampan sekali pria itu, sudah tampan mau berbelanja lagi. Jarang-jarang ada pria seperti dia. Iya, beruntung sekali ya gadis yang bersamanya. Tapi gadis itu terlihat biasa saja, tidak cocok ah sama pria itu. Iya benar, sayang sekali ya prianya dapat gadis yang biasa saja. Bisik-bisik para wanita di sana yang membuat Vanes kesal. Dia menoleh ke arah Alaska. Pria itu sibuk memilih wortel tanpa memperdulikan omongan di sekitarnya. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil di kepalanya. Sayang, aku tidak suka wortel. Lucap Vanes dengan manja sambil bergelanyut di tangan Alaska. Ini tuh sehat, jawab Alaska. Dia tetap memasukkan wortel ke dalam keranjangnya. Aku mau selada. Tunjuk Vanes dengan asal. Saud Alaska. Dia mengambil selada lalu memasukkan ke dalam keranjangnya lagi. Ada lagi? Tanya Alaska. Hmm, aku mau kamu. Jauh Vanes sambil merayu pria itu. Dia bahkan mengedipkan matanya beberapa kali sehingga membuat Alaska mengerutkan keningnya. Dia mengangkat tangannya lalu menempelkannya pada kening Vanes. Agak hangat, aku rasa kok demam. Ayo sudah, yaudah ayo kita pulang. Vanes langsung memberenggut. Padahal dirinya berniat membuat para wanita yang mengejeknya tadi iri kepadanya. Kenapa lagi? Tanya Alaska saat melihat Vanes tak bergerak dari tempatnya. Pria itu pun mendesah pelan lalu menoleh ke arah wanita-wanita di belakangnya. Jangan campuri urusan orang lain. Meski bagi kalian dia biasa saja, bagiku dia gadis yang luar biasa. Mata Vanes langsung berbinar mendengar itu. Dia pun menjulurkan lidahnya ke arah para wanita tadi. Dia sangat senang karena Alaska mau membelanya. Ayo pulang aja Alaska. Sambil menarik tangan Vanes. Barulah gadis itu mengangguk senang. Setelah mengambil beberapa barang yang dianggap butuh, mereka pun segera pulang ke apartemen. Ini kali kedua Vanes diajak ke sana. Malam ini dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba Alaska mengajaknya datang ke tempat itu lagi. Kok masih belum menempat di apartemen ini ya? Tanya Vanes begitu mereka tiba di apartemen. Belum, jawabnya dengan singkat. Alaska menaruh barang-barang belanjaannya di dapur. Kemudian dia membuka jas dan dasinya lalu melampirkannya di atas kursi makan. Lengan kebejanya ia gulung sampai ke siku. Vanes pun hanya tersenyum melihatnya. Pria itu tampak lebih tampan dan menarik pikirnya. Jangan melamun. Ayo bantu cuci sayurnya. Tegur Alaska sambil mencetikkan jaringnya tepat di depan wajah Vanes. Eh, iya. Vanes pun dengan cepat mengeluarkan sayuran dari dalam plastik dan mencucinya. Ngomong-ngomong, ada angin apa kau mengajakku ke sini? Pasti ada sesuatu kan? Tidak mungkin tiba-tiba kau mengajakku main masak-masakan begini. Tanya Vanes. Dari tadi dia sudah penasaran, apa tujuan Alaska membawanya ke sana? Alaska yang tengah memotong ayam menghentikan aktivitasnya sejenak. Dia memang ingin membahas tentang perintah ayahnya agar segera menikahinya. Kita siapkan ini dulu biar cepat makan. Jawab Alaska, baiklah, terserah kau saja, South Vanes. Mereka pun kembali dengan kegiatan mereka masing-masing. Alaska mempercepat memotong ayam, mencuci dan membalur ayam dengan tepung. Dia cukup cekatan saat memasak karena sudah terbiasa melakukannya saat di luar negeri dulu. Biar aku bantu goreng, ucap Vanes sambil berdiri di sebelah Alaska. Hati-hati, minyaknya panas. Baiklah. Vanes pun meletakkan ayam yang sudah dibaluri tepung ke dalam panci berisi minyak panas. Karena jaraknya terlalu jauh, percikan minyak goreng yang panas tersebut mengenai tangannya. Au, jenit Vanes. Alaska langsung mendekat dan memeriksa tangan gadis itu. Hati-hati, Vanes. Alaska mengambil tisu dan salep lalu mengobati tangan Vanes. Dia juga terlihat meniup-niup tangan gadis itu yang terkena percikan minyak. Masih sakit? Semoga tidak melepuh. Kata Alaska lalu meniup-niup tangan itu lagi. Melihat Alaska dari jarak dekat, entah kenapa jantung Vanesa terasa berdegup lebih kencang. Kau melaranku jatuh cinta padamu, sementara perlakuanmu membuatku menyukaimu, batin Vanes. Vanes menarik tangannya yang dipegang oleh Alaska. Terlalu lama berdekatan dengan pria tampan seperti ini tidak terlalu baik untuk kesehatan jantungnya. Tanganku sudah baikkan, terima kasih ya, ucap Vanes sambil mengalihkan rasa groginya. Oh, South Alaska. Ia agak terkejut saat Vanes menarik tangannya yang tengah ia tiup-tiup. Alaska pun mengambil alih menggoreng ayam, sementara Vanes menyiapkan piring makan untuk mereka. Tak perlu waktu lama, ayam crispy dengan saus serta tumisan sayur pun sudah siap terhidang di meja makan. Alaska memang pria idaman, dia bisa melakukan segala hal. Kau lebih pandai memasak daripada aku, puji Vanes. Kau bisa belajar memasak lebih giat lagi kalau begitu, coba Alaska. Biasanya di rumah ayahku yang selalu memasak, aku hanya membantu menyiapkan bahannya saja. Ucap Vanes sambil memindahkan dua potong ayam ke piringnya. Ia sudah tidak sabar ingin memakan makanan buatan Alaska. Nanti kalau kita sudah menikah, kita bisa masak sama-sama, supaya kau tambah pintar memasak. Ucap Alaska tanpa sengaja, sehingga membuat Vanes tidak jadi menyuapkan ayam ke dalam mulutnya. Menikah, ulangnya, apa aku tidak salah dengar? Alaska langsung mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Dia keceplosan mengatakan hal ini kepada Vanes. Seharusnya mereka bisa membahas hal ini nanti, ketika perut mereka sama-sama terisi. Menurutnya wanita tidak akan banyak protes kalau mereka sedang berdebat dalam keadaan kenyang, bukannya lapar. Makanlah, nanti keburu dingin. Alaska malah mengalihkan pembicaraan. Tapi tadi kau hanya sekedar salah bicara saja kan? Vanes menatap pria di depannya itu dengan curiga. Kalau masih mau berdebat, aku habiskan sendiri nih ayamnya. Alaska menarik piring Vanes pura-pura ingin mengambil ayamnya, agar Vanes tidak lagi menanyakan hal itu kepadanya. Rencananya berhasil. Gadis itu dengan cepat menarik balik piring miliknya. Iya, 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 aku makan sekarang, jawab Vanes dengan cepat. Dia pun segera memasukkan ayam tersebut ke dalam mulutnya. Enak, kau benar-benar pintar memasak, puji Vanes, dengan mulut yang penuh. Alaska hanya tersenyum samar. Dia merasa lega, Vanes tidak lagi membahas soal dirinya yang keceplosan tadi. Mereka pun makan dalam hening. Hanya ada suara dentingan sendok dan piring saja yang menemani mereka. Vanes fokus pada makanan di depannya. Sementara Alaska sibuk menyusun kata-kata yang tepat untuk membahas masalah pernikahan mereka nanti. Mau tambah lagi? Ucap Vanes malu-malu sambil menatap penuh minat ayam yang masih tersisa satu potong di piring. Alaska pun mengambilkan ayam tersebut dan meletakkannya di atas piring Vanesa. Gadis itu pun mengungkapkan terima kasih berkali-kali. Kalau makan ayam crispy seenak ini, aku jadi ingat pada ayahku, ini salah satu menu favorit yang ayah sering masak di rumah. Ucap Vanes. Dia berhenti makan sejenak lalu menarik nafas dalam-dalam mengingat kenangan manisnya bersama sang ayah. Rasa risau dan rindu kembali singgah dalam hatinya. Hingga saat ini, sang ayah masih belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar juga. Alaska mengerti apa yang ada di pikiran gadis itu. Jika biasanya Vanes hidup berdua dengan sang ayah, saat ini dia pasti merasa sangat kesepian. Jika ayahnya terbari tidak sadarkan diri di rumah sakit seperti sekarang. Sejenak, rasa bersalah pun menyelinap di benaknya. Salahkan dia memanfaatkan kesulitan Vanes untuk menutupi kebohongannya, apalagi sampai berpura-pura menikah dengan gadis itu. Bagaimana nasibnya nanti jika ayahnya sampai tidak bangun lagi? Haruskah dia melanjutkan pernikahan mereka dan menjaga Vanes? Atau malah meninggalkan gadis itu suatu saat nanti? Memikirkan hal itu, kepala Alaska semakin berdenyut rasanya. Sepertinya dia tidak jadi membahas soal pernikahan mereka malam ini deh. Ia harus memikirkan lagi matang-matang sebelum membuat keputusan. Lanjutkan makanmu, ucap Alaska. Dia yang sudah selesai makan, segera berdiri menuju wastafel untuk mencuci piring bekasnya dan peralatan bekas memasak tadi. Vanes yang sungkan melihat Alaska mencuci piring, segera menyelesaikan makannya dengan cepat. Setelah itu, dia pun menuju ke wastafel untuk membantu Alaska mencuci piring. Sini biar aku bantu membilasnya, ucap Vanessa. Alaska mengganggu. Dia membiarkan gadis itu membantunya. Sesekali Alaska akan menoleh ke samping, ke arah Vanes. Lagi-lagi rasa bersalah menyelinap di hatinya. Dia tidak tega mempermainkan perasaan gadis itu terlalu jauh. Sementara Vanes sendiri berusaha kuat mengusir rasa deg-degan di dadanya. Malam ini mereka seperti pasangan muda yang sangat kompak, pikirnya. Mulai dari belanja bersama, masak bersama, bahkan mencuci piring pun bersama. Namun dia sadar, ada tembok penghalang di antara mereka berdua. Dia tidak boleh sampai jatuh cinta. Bahkan Alaska sendiri dari awal sedang melarangnya untuk itu. Sedang asik membilas piring, tiba-tiba handphone di saku celananya berdering. Vanessa pun mengelap tangannya lalu menjawab panggilan tersebut. Halo? Iya suster? Baiklah, saya akan segera ke sana. Sekarang. Wajah Vanes terlihat sangat panik saat itu. Alaska pun segera mengelap tangannya dan bertanya pada Vanes. Siapa yang menelpon? Dari rumah sakit, ayahku mendadak kenjang-kenjang. Aku harus segera ke sana. Jawabnya dengan suara beggetar. Dia sudah hampir menangis saking paniknya. Tenang, Vanes. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Vanes pun hanya bisa menganggu. Alaska mengegam tangannya dan menuntutnya keluar dari apartemen itu. Mereka pun tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Karena tidak ingin terlambat, Alaska pun melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa segera sampai di rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, dokter pun baru saja keluar dari ruangan setelah selesai menangani ayah Vanes. Ayahnya sendiri saat ini sudah terlihat tenang dan berbaring seperti semula. Dokter, apa yang terjadi dengan ayah saya dok? Tanya Vanes khawatir. Dokter tersebut tampak berat untuk menjelaskannya. Dia sulit mengatakan bahwa harapan ayah Vanes untuk kembali sembuh sangatlah tipis. Alaska yang mengerti raut wajah sang dokter meminta Vanes untuk masuk lebih dulu ke dalam untuk melihat kondisi ayahnya. Dia tidak mau Vanes tambah sedih saat itu. Setelah mereka hanya tinggal berdua, barulah Alaska menanyakan tentang kondisi ayah Vanes. Pada Alaska, dokter pun memaparkan semuanya secara rinci. Meski sudah menjalani operasi, ternyata takdir berkata lain. Terbukti dari kondisi pasien yang semakin hari semakin menurun. Kalau terus seperti ini, kapan saja jantung pasien bisa berhenti berfungsi? Berdengar itu, Alaska semakin iba pada kondisi Vanes. Dia merasa semakin berat untuk meninggalkan gadis itu sendirian nantinya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada Vanes. Semisal ayahnya benar-benar pergi dari kehidupan ini. Pastilah gadis itu akan sangat bersedih dan terpukul atas kepergian keluarga satu-satunya yang dia miliki. Perlahan, Alaska masuk ke dalam ruangan dan melihat Vanes sedang berbicara pada ayahnya. Dia berbicara sambil menangis sesegukan. Ia begitu takut ayahnya pergi meninggalkannya. Ayah masih ingat janji ayah padaku kan? Ayah bilang akan selalu menjagaku. Itu artinya kita akan selalu bersama. Ayah cepat bangun ya, aku merindukanmu ayah, sangat merindukanmu. Vanes menciumi tangan sang ayah berkali-kali. Punggung tangan yang lebah itu sampai basah terkena air matanya. Dia pun menyandarkan kepalanya di tepi ranjang sambil menangis sesegukan. Tidak peduli ada Alaska di sana, dia hanya ingin menumpahkan isi hatinya bersambung.